Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Creative Kali ini kita mau unboxing di G.I. Mavic Air 2 guys Check it out ya guys Mavic Air 2 ini kita beli di Tokopedia ya guys Jadi ini kita beli di official store Eh bukan official store Jadi toko online di Tokopedia ya Tapi kita belinya yang garansi tam resmi ya guys Nah ini kartu garansinya ternyata di luar ya guys Oke itu sudah ditulis tanggal pembeliannya Dan nomor seri dari Mavic Air 2 nya guys Oke kita taruh aja itu guys Sekarang kita keluarin box dari Mavic Air 2 ya guys Jadi boxnya itu ya warna putih Standarnya DJI ya guys ya Nah itu ada nota pembeliannya ya guys Kita copotin dulu Kita simpan Nah itulah penampakan Mavic Air 2 Sekarang kita mau langsung buka aja bagian plastik luarnya guys Mari kita buka guys Kita lihat isinya apa di dalam box Mavic Air 2 yang kombo versi ini guys Oh ternyata masih ada segel ya Di sebelah kiri dan kanannya kita copotin dulu Ya kiri kanan kita copotin dulu guys Oke sudah terbuka kiri dan kanannya Sekarang kita buka kotaknya guys Di dalam boxnya ada tas DJI Mavic Air 2 ya Nah ini kita keluarin dulu Oke ini ya lumayan padat dia Ngepas banget Jadi unitnya gak terguncang-guncang pada saat pengirimannya guys Jadi ini udah safety sekaligus juga tasnya juga bagus ya guys Kita buka aja guys Isinya apa di dalam tas ya Oke ternyata Mavic Airnya ada di dalam ya guys Nah inilah penampakan Mavic Air 2 ya guys Wow mewah sekali guys Oke kita coba buka kaki-kakinya ya Oke ini kayaknya nampaknya mesti diputar ke bawah nih Bukan ke samping Putar ke bawah Oke kita coba bantu ya Iya oke benar Nah kita tinggal nampaknya Seperti itu guys Setelah kita kembangkan kakinya Setelah kita buka kakinya ya guys ya Oke itu baterainya juga sudah terpasang ya Kita coba tes Oh kayaknya baterainya kosong guys Oke kita lihat lagi di dalamnya ada apa aja ya guys Wah ini ada propeller ya Atau biasa kita pakai bahasa awamnya aja Itu adalah baling-baling ya guys ya Baling-balingnya dapat beberapa cadangannya Ada 6 kalau nggak salah Nanti kita hitung lagi Ini kita buka dulu aja ada apa aja ya Kita lanjut lagi bongkar Yang ada di dalam tas DJI Mavic Airnya ya Nah ini sepertinya remote controlnya ya guys Jadi ya ini remote control yang model sekarang ini Katanya sih lebih besar Jadi ya lebih enak digenggam Nggak tau juga sih karena kita baru kali ini punya drone ya guys Jadi ya kita nggak tau ini lebih enak Atau nggak karena kita nggak punya perbandingan Anggap aja ini lebih enak guys Oke berikutnya ada apa lagi di dalam tasnya Kita coba bongkar lagi guys Ini adalah smart charger ya Tadi ada 3 slot untuk baterainya Jadi memang di paket penjualan ini Kita mendapatkan 3 baterai ya guys Jadi itu sangat dibutuhkan untuk mengecas baterainya Nah ini baterai yang berikutnya ada 2 Jadi 1 terpasang di dronenya Dan 2 ada di dalam box ya guys Oke kita buka lagi ada apa Nah itu nampaknya kabel untuk power casannya ya guys Oke seru nih guys Isinya banyak nih Jadi di paketan flymore combo ini Kita dapetin banyak aksesoris Pokoknya cadangan-cadangannya Kita dapet lumayan banyak ya guys Oke kita bongkar lagi guys Masih ada apa aja nih Di dalam tas hitam DJI Mavic Airnya guys Kita lanjut terus Bongkar terus ada apa aja ya Di bagian atas Dalam tas DJI Mavic Air 2 ini Masih ada aksesoris lainnya Nah itu tadi ada kabel-kabelan Terus ada apa lagi ini Ini apa ya Nanti kita buka deh Ini kemungkinan filter ya Kalau nggak filter apa itu Oh iya ini filternya guys Jadi ini di dalamnya ada 3 filter ya Filter ND Nah ini penampakan filter ND nya Ini charger USB ya Jadi itu dari charger DJI nya Untuk outputnya ke USB Dapat 2 output ke USB ya guys Bisa dipakai buat Cas remote control nya Oke deh guys Sekarang kita sudah rapikan ya Apa aja yang ada Dan dapat dari paketan pembelian Jadi intinya dapatnya banyak ya guys Sesuai yang ada di keterangan Di box nya Yang pasti kalian dapat unit DJI drone nya ya guys Nah itu sudah baterai nya Sudah terpasang disitu Satu tas Ini remote control nya Berikutnya ini Ini cadangan propeller ya Satu dua Ada berapa tuh Empat ya Empat kalau nggak salah ya Terus ini charger hub Untuk tiga baterai Lalu itu yang USB Ini adapter nya Kabel power ke adapter nya guys Baterai cadangan dua Lalu filter ND nya ada tiga Nah ini propeller Untuk nanti kita pasangkan ke Unit drone kita guys Oh iya guys Video ini disponsori oleh Armageddon The ultimate gaming gear Ya guys Jadi kalau kalian suka main game Di PC Atau di mobile phone Kalian pastinya sudah tahu Dengan Armageddon ya guys Oke kita lanjutin ya Untuk unboxing kita Nah ini unit nya Kita coba Mainkan Kita coba bongkar ya Maksudnya Jadi Ya gitu deh Cara membuka Kaki-kaki Dari DJI Mavic Air 2 Ini guys Jadi bagian depannya Tinggal ke samping Lalu untuk kaki belakangnya Itu diputar Ke bagian atas ya guys Jadi kalian jangan Salah ya Nanti malah Kakinya patah Sebenarnya ada di dalam Buku petunjuk penggunaannya Tapi kita males baca ya guys Oke deh Kita lanjut lagi Sekarang kita mau ngapain guys Kita mau Ngetekin Plastik Ininya aja ya Sticker-stickernya aja ya Kita kletekin ya Sekarang kita mau coba pasang propeller nya guys Jadi kita coba pasang baling-baling nya Nah ini tinggal ditekan aja Lalu kita putar Mengikuti Arah dari pengunciannya ya guys Kayaknya ini diputar ke kanan ya Nah setelah itu baru baling-balingnya Dikembangkan Otss Belum terkunci ternyata Oke agak sulit ini Kalau menggunakan satu tangan ya Nanti kita coba lagi Dengan dua tangan Nah kita letakkan aja di meja ya Lebih gampang nih Nah kayak gitu guys Kita tinggal putar aja Sampai dia terkunci ya guys Nah lalu Baling-balingnya dikembangkan Serta dikunci Sesuai dengan Arah penguncian yang ada Di dalam baling-baling tersebut Untuk baling-balingnya Jangan salah ya guys Ini kita salah nih guys Jadi harusnya baling-balingnya Juga ada tanda warna putihnya Sama juga dengan Bagian dinamonya ya guys Jadi dinamonya ada tanda putihnya Kita pasangkan dengan baling-baling Yang ada tanda warna putihnya Sedangkan dinamonya yang gak ada Tanda putihnya Kita pasangkan dengan baling-baling Yang tidak ada tanda putihnya juga guys Jadi kurang lebih seperti itu Nah yang kita pasangkan kali ini Adalah salah ya guys Jangan kalian ikutin Karena kalau kalian ikutin Cara seperti ini Kalau kalian salah pasang baling-baling Akibatnya fatal guys Ground kalian akan gagal lepas landas Itu sudah kita buktikan Dan beberapa Baling-baling kita rusak Jadi kalian gak perlu Coba-coba ya guys Kita udah cobain buat kalian Oke Jangan sampai salah ya guys Sekarang kita mau coba Copotin baterainya ya guys Biar kita mau charge dulu nih Karena tadi kita coba Baterainya kayaknya Dalam keadaan kosongnya Jadi kita tekan kiri-kanannya Lalu kita angkat aja guys Nah itu ada 3 baterai Kita charge kalian aja Ini filter endingnya Kita tutup lagi aja Karena kita gak pake Biar gak debuan ya guys Nah ini kita ambil Ini apa sih namanya Smart Charging ya Jadi ini langsung bisa Ngecharge 3 baterai sekaligus Kita pasang aja Baterainya Tinggal ditekan aja Satu Dua Baterai Lalu Baterai yang ketiga Nah di bagian paling ujungnya itu Nanti kita sambungkan ke adapter Chargernya ya guys Jadi itu pasangnya gampang banget Karena itu Tinggal dicolok aja Oke Ini kita tinggal colokin aja Kayaknya guys Iya Kita tekan aja Oke Sudah terpasang Lalu kita cari Kabel Power Untuk disambungkan ke adapter kita Itu ya guys Nah ini adalah kabel powernya Kita lepasin dulu Lalu kita sambungkan ke adapter kita guys Ini adalah kondisi Dimana ketiga baterainya Sedang kita Charge ya guys Nah ini ada lampu Indikatornya Lalu disini juga Nyala ya guys Awalnya kita bingung guys Kenapa ini kita charge 3 baterai Kenapa hanya Satu yang menyala Saya pikir Baterainya rusak guys Yang dua itu Sehingga tidak Tidak bisa charge Tapi saya tes Masih ada Satu lampu Masih nyala Gitu Setelah saya teliti Setelah saya teliti Ternyata memang sistem Smart chargernya Seperti itu guys Jadi dia akan Mengecas Salah satu Dari tiga baterai tersebut Sampai full dulu Baru nanti dia akan Pindah ke baterai berikutnya Nah ini adalah Remote controlnya Itu juga kita lagi Mau charge ya guys Tadi itu Kita cek baterainya Masih ada tiga Nah ini kita Tidak pakai ya guys Karena ya memang kita lagi Belum pakai Belum charge Oke Ini ada Sticker yang Ketinggalan Belum kita copotin Sekarang kita copotin aja guys Setelah kita download Aplikasinya Di handphone kita Kita coba Koneksi ya Ke drone kita Ternyata ini ada Firmware Firmware update ya Jadi kita update dulu Oke deh guys Sampai disini dulu Video kita kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Terima kasih buat kalian Yang udah support Channel youtube kita Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye everybody Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya